Halo para pecinta Battletrude Heavens dimanapun kalian berada, udah siapkan cut dengan perjalanan Xiaoyan? Sebelum itu Mimin mengucapin terima kasih untuk kalian yang selalu stay disini dan udah lempar kopi buat Mimin. Di sana ada Tuan Haris 82, Aldi Aldiva, Samsul Falah, Monster, Insan, Yudis, dan seseorang Guilah. Cerita masih berkancut dengan Xiaoyan yang pada saat ini bekerja sama dengan pria misterius untuk berhadapan dengan He San. Xiaoyan secara langsung memamerkan keterampilan bertarung terkuat miliknya saat ini. Seribu kaki tanpa bayangan pada saat ini segera dikeluarkan oleh Xiaoyan. Keterampilan bertarung dengan tingkat kekuatan di tingkat di pada saat ini benar-benar jatuh ke arah He San. Tombak tujuh warna juga pada saat ini muncul di tangan pria berpakaian hijau dan cahaya indah melonjak dengan liar. Cahaya ini berubah menjadi naga tujuh warna yang besar dengan satu mulut dan meraung ke arah He San. Sementara itu dua kampak ganda pada saat ini juga segera muncul di tangan He San. Cahaya hitam berkedip dan ketika kedua kampak itu ditebas, itu berubah menjadi harimau raksasa yang bentrok dengan seribu kaki tanpa bayangan dan naga warna-warni pria berbaju biru. Suara ledakan pun terus bergema dan pada saat ini pria berbaju biru itu benar-benar sangat cepat. Ia datang ke sisi He San dalam sekejap mata dan tombak tujuh warna segera menjadi semakin sangat tajam. Tombak ini segera menusuk titik vital He San dan mata He San pada saat ini menyusut. He San segera menarik tangannya dan kembali menahan serangan pria berbaju hijau tersebut. Tanpa dukungan dari He San, harimau raksasa yang baru saja terbentuk juga kehilangan kekuatannya dan segera runtuh. Bersamaan dengan hal tersebut, pada saat ini bayangan pedang kuno api surgawi juga memenuhi langit dan menuju ke arah He San. Menyadari hal tersebut, He San pada saat ini berteriak dengan marah ketika ia mengeluarkan teknik kekuatan harimau leluhur. Sosoknya membengkak membentuk lingkaran dan auranya tiba-tiba meningkat. Kedua kapak itu pada akhirnya menghantam Xiaoyan dan pria berbaju hijau dan kedua serangan pada saat ini menghilang. Alis Xiaoyan pada saat ini bergerut dan tiba-tiba api menyembur keluar dari tubuhnya. Xiaoyan pada saat ini segera berkata bahwa pertempuran ini benar-benar rumit. Pertahanan dari pria ini benar-benar sangat kuat. Setelah mengucapkan hal tersebut, tubuh Xiaoyan pada saat ini benar-benar dikelilingi oleh lautan api. Di lautan api yang membarak, kekuatan di tubuh Xiaoyan juga pada saat ini semakin ditingkatkan. Xiaoyan pada saat ini kembali melesatkan seribu kaki tanpa bayangan dan tentu saja kekuatan dari serangan ini juga meningkat. Sementara itu, He San pada saat ini masih tidak menganggapnya dengan serius dan berkata bahwa itu adalah trik kecil. Ia kembali melambaikan kampak gandanya dan pada saat ini menebas ke segala arah. Xiaoyan pada saat ini benar-benar terkejut karena serangan seribu kaki tanpa bayangan miliknya benar-benar telah dipotong menjadi beberapa bagian. Xiaoyan pada saat ini benar-benar hanya bisa menggelengkan kelapanya karena Xiaoyan baru bertemu dengan lawan yang benar-benar kuat. Keterampilan bertarung tingkat di milik Xiaoyan ini dapat dengan mudah diselesaikan oleh pria tersebut. Sementara itu, pria berbaju hijau itu juga dipenuhi dengan bayang-bayang senjata berwarna-warni. Namun serangan dari pria tersebut benar-benar telah dipaksa mundur oleh He San ketika benturan terjadi. Semua serangan dari kelompok Xiaoyan pada saat ini benar-benar sangatlah sia-sia. Pria berbaju hijau itu pun seketika melirik ke arah Xiaoyan dan berkata bahwa mereka harus mengerahkan seluruh kekuatan mereka bersama-sama. Oleh karena itu, mereka harus melakukan yang terbaik untuk membuat keputusan cepat. Tidak akan menguntungkan bagi mereka jika pada saat ini mereka terus menunda-nunda. Mendengar hal tersebut, Xiaoyan pada saat ini hanya melirik ke arah pria berbaju hijau. Tampaknya pria berbaju hijau bisa merasakan bahwa ketika pada serangan sebelumnya, Xiaoyan sama sekali belum menunjukkan kekuatannya yang sebenarnya. Mendengar perkataan dari pria berbaju hijau itu pun, Xiaoyan pada akhirnya berpikir bahwa Xiaoyan tidak akan lagi menahan diri. Kartu trup Xiaoyan pada saat ini adalah kekuatan ruang. Tetapi setelah meninggalkan benua Dodi, meskipun Xiaoyan masih dapat menggunakan kekuatan ruang, hal itu akan membutuhkan waktu lebih lambat untuk Xiaoyan pulih. Oleh karena itu, Xiaoyan pada saat ini tidak akan bisa menggunakannya dengan mudah. Namun pada saat ini, ketika Xiaoyan menatap ke arah pria berbaju hijau itu seolah-olah ada semacam hubungan antara penguasa dunia. Dengan pemahaman diam-diam, Xiaoyan pada saat ini memperhatikan sosok berbaju hijau. Xiaoyan bisa merasakan ada jejak kekuatan yang mirip dengan apa yang dimiliki oleh Xiaoyan. Jejak kekuatan ini adalah kekuatan alam dan kekuatan yang sangat kuat ini hanya dimiliki oleh tuan dari pemilik alam. Selain itu, pada saat ini Xiaoyan juga menyadari bahwa kekuatan ini tidak dimiliki oleh He San. Pada akhirnya Xiaoyan pun berkata kepada pria berbaju hijau. Ia berpikir bahwa pria berbaju hijau juga penguasa dunia. Dengan begitu, mereka akan menggunakan kekuatan dunia bersama-sama dan mereka akan bisa membunuhnya. Mendengar perkataan Xiaoyan ini, pria berbaju hijau itu pun terkejut untuk sesaat. Tetapi setelah mendengar apa yang dikatakan oleh Xiaoyan, ia pada akhirnya tidak berani untuk menyembunyikan hal tersebut. Sosoknya pada akhirnya sedikit mengangguk dan segera kekuatan tak terlihat terpancar dari dua sosok ini. Xiaoyan pada saat ini membentuk busur dengan tangan kirinya dan merentangkan tali busur dengan tangan kanannya. Anak panah yang tak terlihat pada saat ini dapat ditembakkan dengan cepat oleh Xiaoyan. Sementara itu, retakan juga muncul di antara dahi pria berbaju hijau. Kekuatan yang kuat sepertinya pada saat ini akan segera keluar dari celah yang seperti mata yang tertutup rapat. Di sisi lain, secara alami, Hasan juga pada saat ini bisa merasakan aura yang kuat dan halus di antara keduanya. Krisis hidup dan mati yang kuat pada akhirnya membuat Hasan pada saat ini bergidik di sekujur tubuh. Hasan pun mengutuk dengan marah dan berkata bahwa keduanya pada saat ini tidak terlalu kuat. Tetapi meskipun begitu, mereka berdua ternyata adalah penguasa masing-masing dunia. Tetapi meskipun begitu, Hasan pada saat ini tidak akan membiarkan mereka memiliki kesempatan untuk menggunakannya. Setelah selesai berbicara, Hasan pada akhirnya kembali mengayunkan kampak gandanya ke arah Xiaoyan terlebih dahulu. Pada saat ini butuh banyak waktu untuk menggunakan kekuatan langit ini bagi Xiaoyan. Jika Xiaoyan pada saat ini terganggu, maka Xiaoyan benar-benar tidak akan dapat menampilkannya. Pada akhirnya, Xiaoyan meraung menyebutkan nama Xia Zhenghui. Xia Zhenghui segera mengerti dan kekuatan jiwa yang agung pada saat ini segera mengelilingi Hasan. Kekuatan jiwa keadaan suci ditambah dengan menjadi seorang ilusionis. Pada saat ini, ia benar-benar memiliki kendali mutlak. Xia Zhenghui memiliki kendali atas beberapa orang dengan kekuatan spiritual yang lebih lemah. Namun meskipun begitu, Hasan pada saat ini memiliki kekuatan dosian bintang dua. Meskipun Xia Zhenghui tidak dapat menarik Hasan ke dalam ilusi, tetapi dengan menahannya sejenak, ia masih bisa melakukannya. Sementara itu di sisi lain, pada saat ini mata Hasan bergedip dan pikirannya terasa sakit. Sosoknya segera mundur dan setelah menstabilkan sosoknya, ia pun menggelengkan kelapanya dengan keras. Matanya pada saat ini tiba-tiba menatap ke arah Xia Zhenghui dan ia segera melesat menyerang pergi ke arah Xia Zhenghui. Menyadari hal tersebut, pada saat ini sosok Xiaozan pun buru-buru bergegas. Meskipun Xiaozan baru berada di tahap akhir dosi bintang delapan, tetapi kekuatan pertahanannya sangat luar binasa. Selain itu Xiaozan juga telah mendapatkan garis darah keturunan dari leluhurnya. Dengan begitu bahkan kekuatan pertahanan Xiaozan pada saat ini benar-benar semakin kuat. Xiaozan pada akhirnya berteriak bahwa ia juga sosok harimau. Pada akhirnya raungan segera terdengar dan bayangan harimau muncul di belakang Xiaozan. Tubuhnya juga membengkak dan Xiaozan pada saat ini menahan tinju Hezan yang dilesatkan ke arah Xia Zhenghui. Suara tabrakan tubuh pun segera terdengar dan pada saat ini tubuh Xiaozan seketika terbalik. Feng Feng dan Nan Erming juga segera terbang keluar dan menangkap Xiaozan. Xiaozan pada saat ini menyemburkan seteguk darah dan tampaknya benar-benar terluka. Tetapi dengan adegan ini Hezan benar-benar terkejut. Pukulannya ini bukanlah kekuatan terkuatnya tetapi pukulan ini dapat dengan mudah untuk membunuh seseorang di tingkat dodi. Di sisi lain melihat luka yang dialami oleh Xiaozan ini Xiaoyan pun langsung marah. Anak panah pada saat ini benar-benar telah mengembun dan Xiaoyan sudah siap untuk melepaskannya. Sementara itu celah di antara dahi pria berbaju hijau juga pada saat ini tiba-tiba terbuka. Cahaya yang tak berujung pada akhirnya meledak bersamaan dengan anak panah yang dilesatkan oleh Xiaoyan. Xiaozan awalnya ingin melarikan diri dari serangan ini tetapi ia tidak dapat melepaskan diri dari kekuatan spiritual Xiaozanghui. Tubuhnya pada saat ini membeku statis dan ini benar-benar sangatlah fatal. Pada akhirnya satu panah dan satu cahaya pada saat ini membungkus Hesan di antaranya. Cahaya yang menyilaukan pada saat ini melonjak untuk sementara waktu. Pada akhirnya setelah beberapa saat cahaya pun perlahan menghilang dan sosok Hesan perlahan muncul di garis pandang semua orang. Tubuhnya pada saat ini masih berdiri dan situasi ini juga membuat Xiaoyan dan pria berbaju hijau terkejut. Hesan perlahan mengangkat kelapanya dan pada saat ini dahi begitu juga dengan lehernya terdapat pembuluh darah biru yang menonjol. Wajahnya semakin memerah karena Hesan pada saat ini benar-benar marah. Baik Xiaozan dan pria berbaju hijau pada saat ini benar-benar terkejut karena mereka berdua telah menggunakan kekuatan ruang untuk menyerang. Namun meskipun begitu pada akhirnya sosok Hesan seorang dosian bintang dua benar-benar masih hidup. Melihat adegan ini anggota dari geng iblis Hiu pun seketika bersorak untuk Hesan. Tetapi baru saja suaranya keluar pada saat ini Hesan memuntahkan seteguk besar darah. Ia memutar matanya dan pada saat ini sosoknya benar-benar langsung terjatuh. Ketika semua orang di geng iblis Hiu melihat pemandangan ini wajah mereka pun langsung menjadi pucat. Semua orang pada saat ini tampak tercengang dengan apa yang baru saja mereka lihat. Namun bersamaan dengan hal tersebut sebelum Xiaoyan bisa bergerak pada saat ini pria berbaju hijau dengan cepat bergegas ke arah Hesan. Dengan lambaian tombak berwarna-warni di tangannya pada saat ini sosoknya langsung memotong kelapa Hesan. Setelah selesai membunuh Hesan pada saat ini ia segera menangkupkan tinjunya ke arah Xiaoyan. Ia berkata bahwa ia pada saat ini benar-benar meminta maaf. Ketika ia melakukan sesuatu ia benar-benar harus memotong rumput hingga ke akarnya. Ia benar-benar tidak suka meninggalkan permasalahan yang akan tersisa untuk di masa depan. Ketegasan dari pria berbaju hijau ini benar-benar mengejutkan Xiaoyan tetapi Xiaoyan pada saat ini langsung tersenyum. Xiaoyan pada saat ini segera memikirkan keadaan Xiaoyan dan menoleh ke arah timnya. Xiaoyan pun menepuk tangan sebagai isyarat bagi timnya untuk menyelesaikan pertempuran yang tersisa. Pada akhirnya kelompok Xiaoyan pun segera bergegas untuk menghabisi orang-orang yang tersisa. Xiaoyan juga pada saat ini ikut dalam penyerangan. Meskipun sebelumnya ia telah memuntahkan seteguk darah tetapi tampaknya Xiaoyan tidak terluka terlalu parah. Menyadari hal tersebut sosok Xiaoyan juga pada saat ini hanya bisa menghela nafas. Pada akhirnya pada saat ini ada badai berdarah dengan semua orang yang membuang mayat ke lautan ketiadaan. Kelompok dari iblis Hiu ini benar-benar telah dibantai dan tidak ada yang tersisa. Setelah proses pembantai yang ini selesai sosok pria berbaju biru itu pun sedikit melangkah ke arah Xiaoyan dan menangkupkan tinjunya. Sosoknya segera berkata bahwa bajingan ini juga telah menjegat mereka sekali. Hal itu menyebabkan beberapa permasalahan kecil oleh karena itu ia benar-benar harus membalaskan dendam. Hari ini ia ingin berterima kasih kepada saudara karena ia bersedia bergandengan tangan dengan dirinya. Jika tidak maka ia benar-benar tidak akan bisa melakukan hal ini sendirian. Mendengar hal tersebut Xiaoyan pun tersenyum dan berkata bahwa orang-orang seperti ini telah membunuh banyak orang yang lewat seperti mereka berdua di lautan ketiadaan. Oleh karena itu pada saat ini mereka pantas mati. Namun pada saat ini mereka telah meninggalkan banyak benda tetapi tidak banyak yang berguna. Karena mereka telah membantai orang ini bersama-sama maka benda-benda yang mereka tinggalkan akan dibagi 50-50. Mendengar hal tersebut sosok pria berbaju hijau pun tersenyum dan setuju dengan apa yang dikatakan oleh Xiaoyan. Pada akhirnya mereka semua segera masuk ke dalam bah terak milik geng iblis Xiaoyan. Bah terak ini telah rusak parak dan tidak terlindungi dengan baik. Tetapi pada saat ini mereka telah mendapatkan cincin penyimpanan dari He-san. Cincin ini berisi orijin abadi dan item lainnya yang sedikit berguna. Item-item yang mereka temukan pada saat ini dibagi secara acak. Sementara itu mereka juga pada saat ini telah membagi masing-masing 500 ribu pilki abadi. Setelah pembagian ini Xiaoyan pada akhirnya langsung tersenyum. Sementara itu pria berbaju hijau pada saat ini segera kembali menangkupkan tangannya kepada Xiaoyan. Ia lanjut berkata karena itu permasalahannya pada saat ini ia tidak akan mengganggu saudara lagi. Setelah selesai berbicara pria berpakaian hijau itu pun hendak melangkah untuk pergi. Sementara itu Xiaoyan pada saat ini merasa bahwa pria ini adalah orang yang baik. Dengan begitu bukankah sangat baik bagi mereka untuk menjadi teman satu sama lain? Pada akhirnya Xiaoyan pun bertanya dengan enggan kepada pria berbaju hijau. Tentu saja Xiaoyan tidak benar-benar takut sendirian di lautan ketiadaan ini. Tetapi Xiaoyan berharap mendapatkan lebih banyak informasi tentang lautan ketiadaan. Oleh karta itu akan bermanfaat dan tidak akan berbahaya untuk pergi bersama-sama. Xiaoyan pada akhirnya berkata bahwa ia tidak tahu nama dari saudara. Selain itu kemanakah tujuan perjalanan dari saudara ini? Jika mereka bergabung bukankah mereka bisa saling menjaga? Xiaoyan khawatir tidak damai di lautan ketiadaan ini oleh karena itu lebih baik pergi bersama-sama. Mendengar hal tersebut pria itu pun seketika memandang ke arah Xiaoyan dengan lembut. Ia tidak memiliki perasaan jijik kepada Xiaoyan dan ia pada saat ini langsung menjawab apa yang dikatakan oleh Xiaoyan. Ia berkata bahwa ia bernama Lindong dan ia berasal dari alam bawah bernama Kongwu. Pada perjalanan kali ini ia akan pergi untuk menuju ke kota Kiansing. Mendengar kata-kata tersebut Xiaoyan pada saat ini merasa senang di dalam hatinya. Xiaoyan pada akhirnya memperkenalkan diri bahwa ia bernama Xiaoyan yang berasal dari dunia bawah yakni Benua Doki. Kebetulan mereka juga akan pergi ke kota Kiansing. Mungkinkah saudara Lindong juga akan pergi ke bintang Hongmeng untuk berpartisi sapi dalam kontes 10.000 alam? Mendengar apa yang dikatakan oleh Xiaoyan, Lindong pada akhirnya juga merasa sangat senang. Ia mengangguk perlahan dan berkata bahwa ini benar-benar sangat bagus. Ia juga pernah mendengar tentang kontes 10.000 alam tetapi tujuannya kali ini adalah untuk menemukan obat mujarab untuk menyembuhkan istrinya. Mendengar hal tersebut Xiaoyan pada saat ini tanpa sadar bertanya dengan ragu-ragu apakah istri dari saudara Lindong kesehatannya buruk. Xiaoyan pada saat ini bisa melihat bahwa Lindong pasti memiliki kasih sayang yang dalam untuk istrinya. Jika tidak, tidak akan mungkin ia rela melewati batas dan ruang hanya untuk menemukan sebuah obat mujarab. Sementara itu ditanya oleh Xiaoyan seperti ini, Lindong pun ragu-ragu sejenak sebelum akhirnya mengangguk. Xiaoyan pada akhirnya kembali berkata jika saudara Lindong tidak keberatan, bisakah saudara Lindong membiarkan Xiaoyan melihat kondisi dari istrinya. Kebetulan Xiaoyan adalah seorang alkemis oleh karena itu mungkin saja Xiaoyan bisa membantu. Lindong pada saat ini masih ragu-ragu untuk beberapa saat sebelum akhirnya mengangguk ringan. Mengenai Xiaoyan ini entah bagaimana Lindong bisa merasa bahwa orang ini bisa dipercaya. Akhirnya dengan lambaian tangannya penghalang kecil pun terbentuk di sekelilingnya. Segera setelah itu platform batu giyok putih pun muncul dan Lindong kembali melambaikan tangannya. Pada saat ini sosok cantik berbaring di platform batu giyok putih. Udara di sekitarnya juga pada saat ini dipenuhi dengan suhu yang sangat dingin dan beku. Menatap ke arah istri dari Lindong, Xiaoyan pada saat ini mengerutkan keningnya. Udara dingin ini benar-benar sangat kuat dan hal itu mengejutkan Xiaoyan. Pada akhirnya Xiaoyan segera bertanya apakah ini adalah sisa jiwa. Lindong pun mengangguk dan pada saat ini melihat ke arah Xiaoyan yang mengerutkan kening. Senyum pun muncul di wajah Lindong dengan penuh ketidakberdayaan. Sepertinya situasi seperti ini bukanlah pertama kali dialami oleh Lindong. Pada akhirnya dengan senyum ramah Lindong segera berkata kepada Xiaoyan bahwa ia tahu tidak mudah untuk menyelamatkan istrinya. Oleh karena itu tidak apa-apa jika saudara Xiaoyan tidak bisa membantu dan terima kasih atas kebaikannya. Lindong benar-benar berharap bahwa Xiaoyan bisa menyelamatkan istrinya. Tetapi melihat Xiaoyan yang menurutkan kening pada akhirnya Lindong menjadi kembali pesimis. Lindong pun segera melambaikan tangannya dan bersiap untuk menyingkirkan jiwa istrinya. Namun Xiaoyan pada saat ini segera mengulurkan tangannya untuk menghentikan pergerakan Lindong. Xiaoyan memberi isyarat kepada Lindong untuk menunggu sejenak. Xiaoyan pada akhirnya kembali bertanya kepada Lindong mengenai takdir jiwa. Xiaoyan bertanya apakah pada saat ini takdir jiwa dari istri Lindong telah menghilang. Mendengar kata takdir jiwa ini pupil mata Lindong pun seketika langsung menyusut. Lindong pada akhirnya menghelah nafas dan ia segera menceritakan kisah umumnya kepada Xiaoyan. Xiaoyan pun pada saat ini mendengarkan narasi Lindong dengan penuh perhatian. Ternyata Lindong dan istrinya adalah orang yang suci. Mereka rela meninggalkan nyawa mereka sendiri demi ruangnya sendiri. Tidak banyak orang yang bisa melakukan kesucian semacam ini di dunia ini. Dikatakan bahwa manusia memiliki tiga jiwa dan tujuh jiwa. Di antara tiga jiwa itu adalah jiwa langit, jiwa bumi dan yang ketiga adalah jiwa takdir. Sementara itu mengenai tujuh jiwa di antaranya ada surgawi, spiritual, ki, kekuatan, pusat, esensi dan yang ketujuh adalah kepahlawanan. Tiga jiwa dan tujuh jiwa ini benar-benar diperlukan untuk menjadi satu demi menjadi jiwa. Setelah Xiaoyan mendengarkan semua narasi Lindong, Xiaoyan pada saat ini menatap ke arah istri Lindong. Xiaoyan pada saat ini sedikit menghibur Lindong dengan berkata jika melihat dari namanya yang bernama Ying Huan-Huan. Sepertinya ia adalah gadis yang sangat lincah. Lindong pun tersenyum tipis mendengar apa yang dikatakan oleh Xiaoyan. Lindong terbayang sosok istrinya ketika ia masih hidup dan sosoknya benar-benar memang lincah. Sementara itu Xiaoyan pada saat ini kembali lanjut bertanya apakah Lindong tidak dapat menemukan jiwanya. Mendengar hal tersebut Lindong pun mengangguk dan berkata bahwa ia sudah mencarinya untuk waktu yang lama. Namun ia belum menemukannya selama periode waktu ini tetapi ia akan terus mencarinya. Mendengar hal tersebut Xiaoyan pun merenung sejenak dan berkata jika hanya jiwanya yang hilang tidak sulit untuk membentuk kembali tubuh fisik. Tetapi tanpa jiwa ingatannya mungkin akan pulih hanya sekitar di usia 5 tahun. Jika Lindong dapat menemukan jiwanya maka ia benar-benar akan dapat pulih sepenuhnya. Sementara itu Lindong pada saat ini segera menoleh ke arah Xiaoyan. Lindong berpikir bahwa ia telah berkeliling bertahun-tahun untuk mencari pembentukan tubuh fisik. Tetapi selama pencarian ini Lindong belum pernah mendengar adanya orang yang bisa membentuk kembali tubuh fisik. Pada akhirnya Lindong pun segera bertanya kepada Xiaoyan apakah saudara Xiaoyan memiliki cara untuk membentuk kembali tubuh fisik. Xiaoyan pun mengangguk dan berkata bahwa Xiaoyan bisa mencobanya. Jiwa dari istri Lindong pada saat ini sudah sangat menipis dan jika tidak kembali membentuk tubuh fisiknya dengan cepat. Mungkin akan sangat sulit untuk membentuk kembali tubuh fisiknya di masa depan. Mendengar hal tersebut pada saat ini ada setitik harapan di dalam hati Lindong. Pada akhirnya ia segera berkata jika saudara Xiaoyan dapat membantu istrinya membentuk kembali tubuh fisik maka Lindong akan menyetujui persyaratan apapun. Xiaoyan pun menghela nafas dan berkata bahwa Xiaoyan tidak dapat menjamin bahwa itu akan berhasil. Namun Lindong perlu memasukkan beberapa kekuatan spiritual di dalam prosesnya. Hanya dengan cara inilah tingkat keberhasilannya akan menjadi lebih tinggi. Mendengar hal tersebut Lindong pada akhirnya menganggukkan kelapanya. Lindong teringat sudah banyak sekali orang yang dimintai bantuan oleh Lindong tetapi Lindong tidak menemukan hasil. Lindong pada akhirnya dengan bersemangat berkata bahwa itu bukanlah permasalahan. Selama Huan-Huan benar-benar dapat membentuk kembali tubuhnya Lindong bersedia membayar berapapun. Pada akhirnya melihat kegigihan Lindong ini Xiaoyan pun mengangguk ringan. Xiaoyan lanjut berkata jika begitu permasalahannya maka Xiaoyan pada saat ini akan memulainya. Jiwa istri Lindong pada saat ini tidak terlalu rapuh dan bukan permasalahan besar untuk berhasil memadatkan tubuh fisiknya. Hanya salah satu di antara tiga dan tujuh jiwa yang menghilang. Ingatan istri Lindong akan bertahan di usia lima tahun oleh karena itu ia tidak akan mengingat Lindong. Ia tidak akan mengingat siapapun tetapi hanya saja orang ini masih bertahan hidup. Selama ia bertahan hidup maka akan ada harapan di masa depan untuk mengembalikan ingatannya. Mendengar hal tersebut Lindong pada saat ini benar-benar mengangguk dengan penuh kesiapan. Pada akhirnya Xiaoyan segera melambaikan tangannya dan mengirim buah nirvana sembilan revolusi ke jiwa Ying Huan-Huan yang tersisa. Setelah beberapa saat jiwa yang tersisa dikelilingi oleh cahaya hijau dan akhirnya berubah menjadi kepompong biru. Melihat kepompong biru ini Xiaoyan pun memerintahkan Lindong untuk menyuntikkan kekuatan rohnya. Lindong pun segera mengangguk dan melangkah maju dan menyentuh kepompong biru dan segera melepaskan kekuatan jiwanya sendiri. Begitu kekuatan jiwa ini dilepaskan aura Lindong segera melemah dan seteguk darah segera keluar. Xiaoyan sedikit mengerutkan keningnya dan berkata bahwa saudara Lindong tidak perlu berbagi begitu banyak kekuatan spiritual. Hal itu akan menyakiti jiwa saudara Lindong dan benar-benar akan sulit untuk pulih. Wajah Lindong pada saat ini pucat tetapi ia benar-benar menunjukkan ekspresi senyum puas. Ia lanjut berkata kepada Xiaoyan bahwa ini bukanlah permasalahan. Istrinya telah memberikannya hidup untuknya. Oleh karena itu tidak masalah jika Lindong terluka parah untuknya. Selama istrinya bisa bertahan maka Lindong akan bersedia memberikan hidupnya. Lindong pada saat ini benar-benar merasa semangat karena telah merasakan aura dari Yin Huang Huang berangsur-angsur menjadi lebih kuat. Sosok bayi juga pada saat ini perlahan-lahan dikandung di dalam kepompong biru. Melihat bentuk janin dalam kepompong ini Xiaoyan pun menghela nafas lega dan berkata seharusnya tidak ada masalah. Saudara Lindong perlu menghangatkannya dengan kekuatan ruang setiap hari dan tubuhnya akan lebih stabil. Mendengar hal tersebut Lindong pun sangat gembira di dalam hatinya. Ia segera berbalik dan mengepalkan tinjunya dengan keras kepada Xiaoyan. Lindong segera berkata bahwa ia yang bernama Lindong akan selalu mengingat kebaikan ini. Selama Lindong berguna bagi saudara Xiaoyan maka ia akan melakukan yang terbaik. Menanggapi hal tersebut Xiaoyan pun tersenyum dan berkata bahwa saudara Lindong tidak perlu terlalu serius. Karena pertemuan adalah takdir maka Xiaoyan sangat senang bisa membantunya. Di 3000 alam ini bukankah lebih banyak teman akan lebih baik jika dibandingkan dengan banyak musuh? Mendengar apa yang dikatakan oleh Xiaoyan ini pada saat ini Lindong memiliki kesan yang baik di hatinya terhadap Xiaoyan. Namun Lindong pada saat ini masih bersih keras untuk memberikan sesuatu kepada Xiaoyan. Xiaoyan pada saat ini melihat Lindong yang segera mengeluarkan tas dan mungkin itu adalah jenis penyimpanan yang sama dengan cincin penyimpanan. Lindong pun menyodorkan tas tersebut dan berkata bahwa ia punya beberapa pilki abadi di sini. Jika kakak Xiaoyan menginginkannya dan tidak keberatan maka kakak Xiaoyan bisa memilikinya. Mendengar hal tersebut Xiaoyan pada saat ini tidak menerima tas tersebut dan mendorongnya kembali ke Lindong. Xiaoyan berkata bahwa di lautan ketiadaan ini pilki abadi memiliki efek yang besar. Oleh karena itu saudara Lindong harus menyimpan pilki abadi ini untuk dirinya sendiri. Kali ini pil orijin abadi yang mereka dapatkan dari geng Hiu Iblis sudah cukup untuk Xiaoyan. Melihat kebaikan Xiaoyan ini pada akhirnya Lindong pada saat ini menangkupkan tangannya lagi kepada Xiaoyan. Lindong kembali mengucapkan terima kasih kepada Xiaoyan atas kebaikannya. Melihat hal tersebut Xiaoyan pada saat ini berjalan mendekat dan menepuk bahu Lindong. Xiaoyan pun tersenyum lembut dan berkata bahwa mereka tidak perlu berbicara apa-apa lagi. Mereka harus segera melanjutkan perjalanan karena tempat ini masih jauh dari kota Kiansing. Lindong pada akhirnya menganggukkan kelapanya setelah mendengar perkataan Xiaoyan ini. Pada akhirnya mereka pada saat ini segera kembali ke bateranya masing-masing. Pada akhirnya di lautan ketiadaan ini kedua Bahtera perlahan-lahan melaju satu demi satu.